ye jadi youtuber enak apa enggak sih tentunya enak sekali apa yang buat bila senang karena kalau di YouTube bisa dapat gaji dan bisa senang-senang bisa main bareng adek gitu Halo brai kembali lagi di coba cash Ucok Baba podcast ye nah kali ini brai kita akan kupas tuntas tentang gajinya seorang youtuber youtuber cilik yaitu Nabila dan apa yee waduh ini youtuber youtuber dua-duanya ini ya Apa kabar semuanya baik baik ya Amar baik baik Oke oke brai Nabila kakak mau nanya nih tanya apa kak apa sih yang buat Nabila tuh mau masuk ke dunia YouTube gitu gitu anak-anak pengen nerusin Papa pengen jadi kayak papa juga eh emang papanya itu senang menurut kamu kalau papa itu youtuber menurut dia sih senang aja papa perasaan Oh gitu ya Oke iya terus kalau misalnya Nabila itu konten berapa kali dalam satu minggu sih dua kali dua kali dua kali seminggu ya oke sayangnya hari apa aja tuh hari Minggu sama hari Kamis hari Kamis ya Nah ini papa mau tanya ini Nabila ini ini kan netizen banyak sekali yang bertanya-tanya kepada papa kalau misalnya si Nabila bikin konten konten apakah tidak merusak kepada sekolahnya itu eh pelajarannya maksudnya tidak 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 ter terganggu ya tidak terganggu karena 200 sekolah masih nomor satu gitu jadi kadang-kadang bersekolah dulu baru ngonten itu Oh sekolah dulu baru ngonten Iya sekolah ya nomor satu konten nomor terus yang di belakang kamu ini sebenarnya siapa sih Oh iya namanya siapa Oh ya berapa tahun dua tahun ya umurnya dua tahun belum sekolah ya belum kenapa Oh ya Amar Amai namanya Amar ya Amar senang nggak kalau misalnya konten sama kakak senang senang Oh berarti ini anak-anak papanya udah tahu duit kali ya nah bila Bapak kepingin tahu dong ye jadi youtuber enak apa enggak sih tentunya enak sekali apa yang buat eh bila senang karena di kalau di YouTube bisa dapat gaji dan bisa senang-senang bisa main bareng adek gitu Oh ya Bill nih Kakak mau nanya lagi ya nggak apa-apa kan kan netizen apa orang-orang itu kan banyak tuh yang ngomong yang komen-komen di YouTube bila katanya bila kalau ngonten dipaksa gitu Papa katanya manfaatin bila bila itu bukan terpaksa karena bilang mau bikin channel sendiri gitu jadi kalau di kontennya sendiri kan khusus-khusus untuk bila sama bersama Mama sama Papa jarang berkeluarga gitu kalau jadi bila enggak tanpa paksaan Papa gitu mau bila aja gitu ya karena aku lihat papa punya channel itu aku juga pengen dong enggak mau ngalah mau papa berarti Pak dan yang tut terutama ya walaupun apa kata orang ya yang jelas Nabila sudah punya tabungan ya enggak hahaha udah bisa cari duit sendiri gitu ya betul sekali iya makanya enggak ngerepotin Papa gimana sih Oh iya 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 oke Nabila gaji pertama Nabila dari YouTube itu berapa sih sebenarnya gaji pertama pertama gajian iya itu sekitaran tujuh lima juta lima juta Wow papanya aja tahu nggak waktu pertama gajinya papa tahu nggak berapa satu juta tujuh ratus itu pertama papa tuh gajian dari YouTube ya iya ucok bapak official ya berarti hebat Iya berarti hebat Nabila ya oke luar biasa Nabila pokoknya brai kita kupas tuntas gaji Nabila perbulannya berapa sih sebenarnya hehehe enak aja dia dan juga nanti ada yang lebih aku tanyakan lagi berapa sih bayaran Nabila ketika ikut ucok bapak official nah Bila bilang kan perbulan nih gajinya keluar terus ya agar hasil kerja klas-klas sendiri nih terus biasanya tuh kalau gaji itu tuh pertama-tama tuh buat apa sih gajinya itu pertama itu bilang pastinya berbagi dengan orang yang yang tidak mampu lah maksudnya Kak kepanjah suhaan bilang kiriminasi box gitu yang kedua aku kasih ke mama yang ketiga buat ditabung untuk sekolah yang keempat tapi ujung-ujungnya jadi juga apa-apa ya iya ujung-ujungnya apa-apa juga urusannya mainan jajan itu uang papanya gajinya kayaknya dia tidak pernah diutak-gajinya pasti banget 5 juta ya kalau paling besarnya berapa nih 50 juta perbulan Wow yang bener iya serius pernah 50 juta iya wah satu bulan iya satu bulan Wow itu udah si kerja klas 11 ini YouTube Nabila ofisial kan iya Nabila ofisial Wah banyak banget duit Nabila berarti ya Iya dong alhamdulillah yang banyak yang support bilang untuk membuat video iya iya makasih bilangin dong makasih banyak ya teman-teman semua teman-teman semua udah support bila sampai bila udah hampir 170 subscriber oe luar biasa lagi 200.000 Aduh nggak mungkin hahaha aduh nggak mungkin lebih Oh ya Bismillah ya ah segala sesuatu tuh pasti kun paya kun ya apapun yang terjadi pasti terjadi ya itu prinsip apa harus dibawakan itu ya Nah terus Nabila itu kan gaji dari Nabila sudah kita bahas ternyata Nabila itu penghasilan yang paling di awal 5 juta tapi yang paling banyak yang paling besar 50 juta Wow banyak banget berarti Nabila sudah punya tabungan dong sudah tentunya untuk nanti ke masa depan we terus yang bayar sekolah sepak sekarang kenapa bukan kamu ini ya para subscribernya Ucok Baba Nabila ini dia bayar sekolah aja tetap papanya jajannya tetap papanya Oh beli mainannya tetap papanya jadi apalagi konten di Ucok Baba official harus dibayar pula lagi dia kalian pengen tahu nggak sebenarnya subscriber Ucok Baba itu kalau Nabila ikut di konten Ucok Baba official berapa bayarannya seperti sekarang ini nih ya kami undang ke sini bayarannya ini berapa ini Nah Nabila Iya Kakak mulai nih Kenapa sih Bila kalau udah ajak papanya ngonten di channel Ucok Baba official nih channel channel papanya kenapa sih harus dibayar gitu harus ada honornya gitu karena Bila kerja di tempat papa kayak kerja gitu oke kerja jadi harus juga dong gaji Bila ya kan harus dikasih kerja jajan juga berarti tambahan tambahan buat tabungan tapi kalau boleh ya bakal belum tahu ya Bila berapa sih bayarannya biasanya satu konten di lima juta satu konten lima juta Iya serius Iya kalau enggak mau toba bayangin dong udah jajan udah sekolah semuanya papanya nggak taunya di Ucok Baba official harus dibayar juga ini memang anak saya yang satu ini luar biasa ini kalau ya ngono kamu dibayar kamu bayar berapa dua dua ayah atau dua juta iya dua juta-juta udah udah tahu dia juta-juta dia udah 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 kalau Amar kalau misalnya dikasih papa duit habis ngonten nih terus kamu beli apaan kerupuk Oh kerupuk Amar itu habis beli kerupuk itu beli apalagi yuk 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 terus Akim es kaki-kaki enggak boleh begitu kakinya no 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 ah beli es krim terus beli apalagi tutup itu iya yang beli selalu beli mainan itu siapa Oh iya 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 ini nih anak-anak gue nendur semuanya nih ya Oke senang nggak kalau misalnya dibeliin sama papa senang ya enggak ya Emang mamanya kemana kemana Oh bermainan semua ya ini papa nanya ya Oke jawab ya kalau misalnya konten sama kakak terus habis itu habis konten dikasih apa kakak mainan Oh berarti banyak mainannya dong Oh ini kalau konten di papa habis ini yang berminta apa minta mainan lagi udah segudang ya segudang mainannya bener-bener kamu banyak banget mulai dari mobil-mobil itu padahal tuh mobil-mobilan dia udah ditawar orang lo 15 juta Hai tapi nggak boleh kan enggak jangan ya udah gitu Hadi ulang tahun ya nanti Kak mau ulang tahun lagi nggak iya mau kadonya apa-apa lagi kan kemarin mobil-mobilan sekarang apa mau mimpi mintanya apa mainan terus nanti kalau udah besar nanti cita-citanya menjadi apaan Ironman waduh jadi iya terus Nabila papa mau bertanya ini ke Nabila nih konten apa yang paling disukain oleh Nabila konten kalau konten atau konten mainan yang udah jadi iya udah jadi yang udah jadi yang paling gila senengin mainan sama unboxing mainan Oh beli mainan sama naik n-max itu sama naik n-max itu sama naik n-max kalau masak-masak emang nggak suka suka juga masak-masak naik n-max bukan mainan berarti konten anggila semuanya macem-macem ya kontennya apa aja udah semua mainan semua mainan gitu ada masak-masak sama mama buat kayak buat cupcake kemarin kan Oh iya kalau konten yang aku paling suka itu yang virusnya gede yang aku naik n-max gabung burit sama Amar karena gajinya paling gede di situ mungkin yang dapat dia banyak kali ya yang udah support aku biasa Oke terus untuk konten-konten selanjutnya apa rencana Nabila ke depan ngasih hal banyak buat ke temen-temen Pak jadi temen-temen yang bermanfaat buat temen-temen yang tahu gitu atau ya pokoknya keseruan lah lebih lama pokoknya jangan enggak mau kasih tahu deh ke penonton papa karena bilang mau kasih yang spesial untuk virus gila weh luar biasa Oke jadi udah udah kita kupas tuntas tadi gajinya Nabila dan Amar juga kalau misalnya ya konten Nabila dibeliin apa sudah ya Oke sekarang tanya ini deh terakhir nih yang terakhir pertanyaan terakhir nih suka duka bila kalau nonton tuh apa sih nonton untuk YouTube tuh dukanya apa sih sukanya coba suka tuh dukanya sukanya dulu coba kalau sukanya sih biar karena kalau nonton tuh seru terus kayak bukannya keseruan gitu jadi banyak-bila banyak-bila banyak kalau dukanya itu aku tuh udah jalan jauh udah capek-capek monten kursa dikit tapi namanya usaha ya dengan mengkhianati hasil yang rejek itu dari Tuhan ya betul Oke brai itulah tadi Oh apa podcast kita pada sore hari ini mudah-mudahan Oh Nabila semoga berkembang Oh subscribernya viewersnya ya dan juga Oh terima kasih banyak bil ya Amar makasih banyak semoga Nabila kita sehat selalu sekolah yang baik bahwa sekolah yang rajin tetap belajar ya Bil jangan terlalu fokus kepada Oh YouTube ya Nah yang karena biarpun bagaimana harus belajar ya ah gitu ya sampai sini dulu perjumpaan kita di Jokbaba Podcast dadah